Lali kesorotan lain, setelah menangkap 3 orang, polisi kembali menangkap 2 terduga pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap bocah perempuan yang ditemukan tewas terlakban di Pantai Cihara, Lebak, Banten. Ironisnya dari 5 pelaku, satu diantaranya sahabat ibu korban. Tim gabungan dari Satreskrim Polores Cilegon, Polores Lebak, dan Subdit Jatandras Polda, Banten menangkap 2 dari 5 pelaku pada Sabtu lalu di wilayah Cilegon dan Pandeglang. Menurut polisi, kasus tersebut sementara ini bermotifkan utang-piutang antara salah satu tersangka dengan ibu korban. Saat ini kelima tersangka masih menjalani proses pemeriksaan di Bapolores Cilegon untuk mengungkap peran masing-masing tersangka dalam kasus penemuan bocah perempuan tewas terlakban di Pantai Cihara, Lebak, Banten. Benar, kami membenarkan bahwa sampai saat ini, sampai tadi malam, kita sudah mengemankan 5 orang tersangka. Baik itu tersangka yang langsung mengeksekusi anak tersebut, atau yang juga membantu sampai dengan pembuangan ke lokasi di Lebak. Ada tiga perempuan dan dua laki-laki. Tersangkanya kebetulan juga dikenal sama ibu korban. Masih ada hubungan pertemanan, kalau keluarga tidak ada. Salah satunya seperti itu, terkait masalah utang-utang. Kasus penemuan jenazah bocah perempuan terlakban terjadi pada Kamis lalu di Pantai Cihara, Lebak, Banten. Korban merupakan anak asal Cilegon yang dilaporkan hilang pada selasa 17 September. Jenazah korban telah dibawa oleh ayahnya ke wilayah Koto Tagah, Padang, Sumatera Barat untuk dimakamkan.